Halo, jumpa lagi dengan saya di Only Ridwan Channel Assalamualaikum Kali ini kita akan membahas video tutorial Corel Dan pembahasan kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat atau mendesain amplop lebaran Atau ampau untuk lebaran Di sini saya masih menggunakan Corel X7 atau Corel 17 Nanti di video ini juga saya sertakan link untuk mendownload file CDR-nya atau file master-nya Dalam format Corel dan saya save ke versi yang lebih rendah atau versi 14 atau Corel X4 Jadi Anda yang menggunakan Corel di bawah Corel X7 dapat menggunakan desain ini Dan tinggal dirubah-rubah saja tampilannya sesuai dengan keinginan Anda Nah pada contoh ini saya membuat sebuah desain amplop seperti yang tampak pada monitor Anda saat ini Modelnya seperti ini Nanti kita akan mencoba bagaimana cara mendesainnya atau membuat malnya seperti ini Jadi ini bagian belakangnya, ini bagian depannya Yang ini nanti adalah bagian untuk di lemnya Menempel di bagian sini dan di bawah sini Kita bisa memasukkan fotonya seperti ini Terkesan fotonya keluar dari bingkainya ya Bagaimana cara membuatnya Nanti akan saya jelaskan di tutorial ini Ini bagian atas bagian penutupnya Ukurannya seperti ini Itu tingginya 10 cm 10 cm ini Tingginya 10 cm Lebarnya 7 cm Nanti amplopnya bisa dibuat 2 cm atau kurang dari 2 cm Terus bagian sisi untuk menempelkan lemnya Itu 1 cm dan ini juga 1 cm Ini model yang pertama Ini model yang awam Yang sering kita jumpai Dan desain juga sederhana banget Seperti ini Tinggal ditambahin Selamat Hari Raya Idul Fitri Atau Selamat Idul Fitri 1439 Hijriah ya Seperti ini Ini yang untuk foto Satu keluarga Bisa dibuat seperti ini Tapi nanti desainnya sama Sama seperti ini Baik kita mulai saja Bagaimana cara membuatnya Saya buat dokumen baru File New File New atau Ctrl N pada keyboard Saya beri nama langsung Misalkan Amplop Lebaran Saya menggunakan Kertas A4 Orientasinya Pilihnya landscape Terus unit Satuannya Saya pilih cm cm saja Color mode nya CMYK Terus Resolusinya Saya buat 300 Terus saya Oke Nah ini adalah Lembar kerja kita Kita akan Mendesain di Lembar kerja kita ini Berikutnya Saya ambil Atau saya akan Membuat sebuah kotak Dengan menggunakan Rectangle Atau F6 Saya buat sebuah kotak Seperti ini Itu ya Ini unitnya adalah cm Yang kita tentukan tadi Terus ini Pilih objeknya Kita akan masukkan Ukurannya disini Ukurannya Lebarnya 7 Sukaan 7 Terus tingginya 10 Nah seperti ini 7 dan 10 Berikutnya kita duplikat Deser ke kanan Baru Klik kanan pada Mouse Artinya menduplikat Bisa juga Ctrl D pada keyboard Sama Menduplikat juga Terus pada Ujung sini Nah ini Ini ujung sini Ini ujung Di ujung sini Ada titik putih Kecil gitu ya Klik tahan Gak saya tempelkan disini Oke seperti itu Nah Berikutnya Kita akan Melobangin Disini nih Bagian atas ya Kita akan coba Lubangin Caranya gimana Caranya sangat mudah Buat juga kotak Kotak begini Oke Nah kotak begini Kalau kurang Tinggi Ditinggikan Oke begini Nah saat kita membuat kotak Akan tampil Sebuah Ini Option Bar nya ini ya Nah ini adalah Mewakili masing-masing sudut Nah sedangkan yang mau kita Buat sudutnya tumpul Itu di bagian bawah sini kan Berarti ini ya Misalkan saya masukkan 0,5 cm 0,5 cm Ini bagian sudut Kiri bawah yang ini 5 cm Nah seperti ini hasilnya Ini juga saya masukkan disini Sudut kanan bawah yang ini Ini mewakili dari sini Nah seperti ini Kalau misalkan kurang Dibuat aja 1 cm misalkan Nah seperti itu Juga semua Kita buat yang kanannya 1 cm Nah terus kita Kecilkan Kita posisikan disini Nah begini Kalau misalkan Terlalu lebar Kita kecilkan lagi Tekan shift Kita kecilkan Tekan shift Biar saat kita Mengecilkan di sebelah kanan Disini kirinya ikut Oke begitu Nah berikutnya kita trim Kita trim Caranya gimana Blok semua objek ini Objek yang ini Sama yang objek yang ini Kita blok Dua-duanya begini Akan tampil Sebuah kelompok shaping Seperti ini Pilihnya yang nomor 2 Trim Kalau anda masih bingung Bagaimana cara menggunakan Dari masing-masing fungsi ini Silahkan anda lihat Di video tutorial saya sebelumnya Fungsi Saving Oke kita pilih yang trim Ini sudah ber Lobang Seperti itu Oke ya Sudah kita lihat Kita pakai Atau kita pakai disini Kita pakai disini Untuk penutupnya Ini Saya balik Mirror vertical Balik begini Terus saya posisikan disini Tempelkan Terus saya Geser Selebar ini Oke Kita lihat Ini tingginya berapa Kalau pada contoh yang ini 2 cm ya Kalau anda misalkan terlalu besar Dibuat aja 1 cm setengah Tapi saya ambil contoh yang sama saja Saya masukin disini 2 cm Masukin 2 cm Baru di enter Nah seperti ini Kalau kurang yakin Kita tempatkan lagi Posisinya Di sudut Nah seperti ini Nah berikutnya Untuk Sudut Atau objek Menempelnya ini Menempelkan lemnya Kita buat sebuah kotak Begini Begitu ya Kalau kurang pas Kita posisikan Disini Oke Ini Kita buat 1 cm 1 cm Dengan move tool Kita posisikan lagi Disini Tempelkan Oke Bagian bawah juga Sama Kita buat sebuah kotak Begini dulu Oke Ini kotaknya Saya Buat Tingginya 1 cm Juga Enter Oke Posisikan disini Nah kita akan Menumpulkan Sudut Yang sini Sama sudut Yang sini Caranya gimana Caranya sama dengan Teknik tadi yang ini 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 mewakili sudut yang sini Sudut yang ini Sama sudut yang ini Mewakili sudut kiri atas Ini Ini kiri bawah Sini Kita masukkan 0,5 0,5 Bentar Oke Sudah seperti itu Bahannya juga sama 0,5 Enter Oke Nah berikutnya Ini juga sama Ini bagian bawah sini Oke Kita masukkan 0,5 Kita masukkan 0,5 Oh 5 cm 0,5 0,5 Nah seperti ini Nah kita akan Masukkan dari masing-masing sudut ini Ke Ke bagian dalam Ini juga bagian dalam Sama seperti ini Nah ini agak Begini kan Bagian dalamnya Tidak Tidak lurus ya Nah caranya gimana Nah caranya begini Pilih objek yang mau dimasukkan Di sisi atasnya ini Masukkan ke bagian dalam Tidak keluar ya Itu Pilih menu efek Baru pilih add Perspektif Nah seperti ini Tekan tombol ctrl Dan shift Tahan Sudut ini kita geser ke Dalam Saat Saya menggeser Sudut yang kiri Ini juga ikut tergeser Oke ya Pas saya geser gini Yang kiri juga tergeser Oke Ikutnya sama juga yang ini Untuk yang Dua objek ini Nah yang ini Pilih objeknya Pilih menu efek Add Perspektif Tekan ctrl Dan shift Geser ke bawah Nah ini juga ingin mengikuti Ini juga sama Pilih ini Ya kan Pilih menu efek Add Perspektif Tekan shift Dan ctrl Baru geser Ke bagian dalam Oke seperti itu Nah inilah Bentuk mal untuk Amplop Lebarannya Nah berikutnya tinggal kita Masukkan background Ke objek ini Karena kita ingin Memasukkan backgroundnya Langsung ke semua Objek ini Yang ini ya Ini dan ini dan ini Jadi tiga objek ini Yang ini kan tidak ya Tidak kita masukkan Kita kasih warna Berbeda saja Nah ini Yang ini Ini dan ini Sebelumnya Kita group dulu Kita group dulu Pilih objek yang ini Tekan shift Pilih objek yang ini Tekan shift Masih di tekan shiftnya Baru pilih objek yang ini Berikutnya di group Pilih ini Toolbarnya Atau ctrl G pada keyboard Klik Ini sudah tergroup Seperti ini Oke Nah berikutnya kita ambil Backgroundnya Ambil background di Corel Atau ambil gambar di Corel Itu caranya File import File import Saya letakkan disini Saya ambil yang ini Import Baru kita Buka Ebar Oke seperti ini Desain kita Kita pindah ke atas Kita pindah ke atas Untuk mengetahui Bagian mana Dari background ini Yang akan Kita masukkan Kedalam Desain kita Oke Jangan semua seperti ini Begini Oke Klik kanan Oh mohon maaf Atau ini kita pindah ke bawah aja Backgroundnya Klik kanan Order To back Nah Ini desain kita Akan tampil Nah Anda bisa Menggeser-geser Bagaimana yang mau dimasukkan Misalkan Bagian ini Atau saya geser lagi ke sini Oke Saya ambil cahanya ini ya Oke Seperti ini Cara memasukkannya Itu menggunakan Power clip Caranya Pilih backgroundnya Klik kanan Baru pilih Power clip Inside Klik di Sini Disini boleh Disini boleh Disini boleh Karena ini kan Tiga objek ini tergroup ya Misalkan saya klik disini Nah ini udah masuk Backgroundnya Kalau Anda masih kurang paham Bagaimana cara menggunakan Power clip Silahkan Anda lihat Di video tutorial saya sebelumnya Cara menggunakan Power clip Yang ini Yang untuk di lem-lem Kita kasih warna Juga Misalkan ini Saya kasih warna Agak abu-abu Begini Ini juga sama Oke Nah berikutnya Kita akan Mengambil Gambar Lagi Untuk di bawah sini File import Ambil ini Islamic center Sama rinda ya Saya buat sebesar ini Oke Saya posisikan di Sudah sini Ini Kelebihan Bisa dikecilkan Oke Seperti ini Baru kita transparankan Bagian atas ini Pilih objeknya Pilih ini Transparent tool Ini transparent tool Oke Nah dari sini Dari bawah Klik tahan geser ke atas ini Nah Seperti ini aja Oke Nah berikutnya Kita akan membuat Atau memasukkan Gambar Di sini Nah Seperti ini Buat lingkaran Dengan menggunakan Ellipse Tool Atau F7 Tekan control Untuk benar-benar Bulat lingkarannya Saya buat begini Oke Saya letakkan di sini Oke Begini Saya buat lagi Lingkaran Kecil Untuk Gambar satunya Saya letakkan di sini Begini Kalau kurang besar Dibesarkan sedikit Oke Nah berikutnya Kita Buat lagi Lingkaran Tekan Shift pada keyboard Pilih lingkaran Yang mana mau dibuat Tekan Shift Baru kita geser Keluar Di sudut Ya Geser keluar begini Baru klik kanan pada Keyboard Untuk menduplikat Oke Yang kecil juga sama Ini juga sama Dari sudut Tekan Shift Dari sudut Buka Kita akan buat juga Baru klik kanan pada Keyboard Oke Seperti ini Nah Berikutnya Kita akan gabungkan Objek yang Luar Luar Yang besar Ini Sama yang ini Pilihnya dua Pilih Objek yang besar Tekan Shift pada keyboard Pilih objek yang besar Yang satunya Yang lingkaran yang kecil Yang ini Yang ini Pilih yang ini Nah gini Kalau saya geser Seperti ini Oke Setelah terpilih Akan tampil kelompok Shaping ini Baru klik Ini Well Nah seperti ini Akan tergabung Seperti ini Oke ya Nah Berikutnya mau kita Masukkan gambar Yang ini Oke Saya ambil gambarnya ya File import Ambil gambar Ini Dan ini Saya letakkan disini Letakkan disini Oke ini saya letakkan disini Misalkan Oke Kalau terlalu besar Dikecilkan Begini posisinya Kurang kecil Posisikan seperti ini Oke Begini Oke Kalau sudah pas Posisinya Kita masukkan ke dalam Lingkaran yang Besar Yang ini Bukan yang ini Yang ini Fotonya tuh Gambarnya ini Sudah tanpa Bagelnya Sudah perumatnya PNG ya Kalau misalkan Anda Masih bingung Bagaimana cara Menghilangkan Background Dari sebuah foto Anda bisa lihat Di video tutorial Saya sebelumnya Bagaimana cara Memotong Atau menghilangkan Atau mengganti Background Oke Kita pilih Fotonya Klik kanan Pilih power clip Masukkan ke dalam Lingkaran sini Gitu ya Kalau susah Misalkan gak mau masuk Seperti ini ya Ini gak mau masuk ya Bisa fotonya Dilegeser dulu Keluar Seperti ini Baru klik kanan Di luar Pilih power clip Baru klik di Sini Ke lingkaran Yang besarnya Nah seperti ini Nah ini gak apa-apa Nanti baru kita akan Buat Seperti ini Gimana bagian kepalanya Keluar dari Lingkaran Ini tangannya juga Keluar dari lingkaran Sebenarnya itu di Intercept Atau dipotong Oke Nah kita akan Copy gambar ini Klik kanan Oh maaf Di sini kliknya Di lingkaran yang kecilnya Bukan lingkaran yang paling besar ini ya Baru klik kanan Pilih edit power clip Edit power clip Kalau misalkan di klik kanan Gak mau ada Gak mau tampil Edit power clip nya Berarti gambar ini Dipindah dulu ke Bagian atas Caranya Klik kanan Order To prone Atau bisa juga begini Pilih lingkarannya Tekan Control Pack down Pada keyboard Control dan pack down Oke ya Kita pindah ke atas ini Jadi kalau milinya Gampang Gampang ya Nah Baru klik kanan Pilih edit power clip Yang ini Fotonya di copy Control C Pada keyboard Kembali lagi ke Ke Proses Power clip nya Kita finish ya Klik kanan Finish Nah seperti ini Berikutnya Kita paste Kita paste Control V Nah kita paste Seperti ini Baru kita seleksi Di bagian kepalanya Sini Nah begini Nah begini Seleksi Kita akan ambil Bagian kepalanya saja Pilih objek kotaknya Tekan shift pada keyboard Pilih objek fotonya Akan tampil kelompok shaping Pilihnya yang ini Intercept Oke Dia akan menciptakan objek baru Ini Objek barunya ini Kepala ini Nah Kepala yang itu Kita kembalikan Berikutnya Yang ini Ini kan kita mau keluarkan juga nih Mau kita keluarkan juga Seleksinya Membentuk Lengannya Caranya Caranya gimana Pilih ini Cara menseleksinya Saya menggunakan pen Dari sini Klik Kesini Karena lingkarannya disini Bentuknya Begini ya Nah begini Kita ikutin bentuknya Baru begini Nah gitu Oke Baru kesini Karena Gambarnya sudah Nggak ada backgroundnya Nah Pilih lingkaran Pilih objek yang baru kita buat Tekan shift Baru pilih fotonya Baru kita Intercept lagi Intercept Oke Foto yang besar Kita geser keluar Nah ini Yang ini Kita Delete aja Delete Kotakan juga kita Delete Sebenarnya ini objek tambahan ya Ini Nah kepala Sama dengan ini Nah begitu Objek tambahan Dari hasil apa tadi Hasil intercept tadi Nah seperti itu Berikutnya ini kita kasih Warna Warna hijau Misalkan Saya kasih warna hijau Gini Oke Yang ini kita Delete aja Oke berikutnya Foto yang satunya Yang ini Kita akan masukkan ke sini Kita akan geser dulu Lingkaran yang ini Ke atas Ctrl Pack up Oke Pindah ke atas Foto ini kita masukkan Kita ada di sini Oke Kalau kurang besar Kita besarkan Klik kanan Power clip Masukkan Oke Baru klik kanan Edit power clip Klik fotonya Ctrl C pada keyboard Kita copy Ini baru kita finish Klik kanan Finish power clip Baru kita paste Oke seperti ini Baru di bagian atas Di sini Kepalanya kita seleksi Menggunakan kotak saja Ini saja Oke Tekan zip pada keyboard Pilih Fotonya Baru di intercept Ada objek baru nih Oke Berikutnya kita Mengeluarkan bagian sini Yang mau kita keluarkan Oke Dengan menggunakan pen tool Ini pen tool ya Oke Saya klik di sini Nah di sini Nah Nah gini saja Oke Baru tekan zip pada keyboard Pilih Gambarnya atau fotonya Baru intercept Ini kita delete Ini kita delete juga Foto yang Besarnya Kita geser Nah ini hasil Tangannya keluar Yang ini Yang ini Kita keluarkan Gak apa-apa Saya maunya Yang ini yang keluar Nah gitu ya Ini juga kepalanya Kayak gitu ya Nah ini Lingkarannya Saya kasih warna biru Oke Seperti itu Ini saya hapus Tinggal yang ini Lingkaran luar Yang besar Kita kasih warna Sesuai dengan keinginan Misalnya kan gini Merah Putih gitu ya Pilih Lingkaran yang ini Yang itu Dipilih Baru masuk ke sini Interactive field Pilihnya yang ini Kita akan kasih warna Dua warna ya Uniform Common map Pilihnya yang ini Bukan uniform Fontaine Oke Nah ini kita geser ke sini Keluar sini Yang ini Klik Kita kasih warna Merah Oke Nah seperti itu Baru kita hapus Garisnya Pilih object Klik kanan pada tanda silang Di kumpulan warna Yang ini juga sama Klik kanan pada tanda silang Di kumpulan warna Ini juga sama Pilih tanda silang Di kumpulan warna Nah ini hasilnya Baru lingkaran paling besar Kita pilih Kita kasih shadow Ini drop shadow Pilihnya yang Ini smile Glow Warna hitam Ini saya kasih Tiga Seperti itu Nah ini hasilnya Oke Tinggal kita kasih tulisan Disini Selamat Hari 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 Laya Itu ya Fontnya kita ambil Ini misalkan Atau fontnya sesuai Dalam keinginan Aja Boleh yang ini Atau boleh yang Mana nih Ini Ini aja deh Selamat hari Hari Laya Darah Disini Bisa copy Kebawah Klik kanan Pada Mouse Idul Fitri 1439 Hijriah Oke Oke, saya kasih warna kuning saja Oke, seperti itu Saya posisikan, ini agak besar Oke, block semua Tekan C pada keyboard biar rata tengah Oke, kita beri shadow Sini Drop shadow, eh mohon maaf Contour, kita kasih contour Pilih objeknya Bisa keluar atau ke Nah ini Kita tampil Oke, ini juga sama Kita geser Kalau enggak, kanan ke kiri ya Nah ini Nah, seperti itu Warna contournya itu disini ya Menentukannya ya, mau warna apa ya Ini objeknya Ini contour ditentukan disini Merah misalkan Nah itu ya Kita kembali ke warna hitam aja Nah tinggal di belakang sini Kasih tulisan Mohon maaf lahir dan mati Mohon Maaf Lahir dan latin Kasih fontnya Yang ini misalkan Kalau disini Begitu Nah Sebelum dicetak Hilangkan semua garisnya Yang ada disini Nanti garisnya tercetak Pilih ini Baru kita hapus garisnya Pada kumpulan warna Klik kanan pada kumpulan warna Oke Seperti ini Yang juga kita Hapus Klik kanan pada Kumpulan warna Yang juga kita hapus Klik kanan pada kumpulan warna Tinggal disetak Tinggal dilipat Yang ini di bagian Untuk ngasih lemnya Yang ini Oke, jadi seperti itu Kalau yang contoh yang ini Ini simple saja sih Tinggal dibuat sebuah kotak Dimasukkan fotonya ke dalam sini Dengan menggunakan power clip juga Sama Kalau mau menambah Variasi-variasi lain Di bawah sini Misalkan gambar beduk Atau gambar ketupat Silahkan saja Sesuai dengan keinginan Anda saja Kalau ini misalkan Juga kurang besar Tinggal dibesarkan saja Nah itulah bagaimana Cara mendesain Amplot Lebaran Dengan Menggunakan foto sendiri Semoga tutorial ini Bermanfaat untuk Anda Dan jika tutorial ini Bermanfaat untuk Anda Jangan lupa klik tombol like Atau suka Dan jangan lupa di share Ke teman-teman Anda Yang membutuhkan Dan jika Anda ingin Berlangganan tutorial saya Selanjutnya Jangan lupa klik tombol subscribe Atau berlangganan Dan tentunya gratis Jumpa lagi di tutorial-tutorial saya selanjutnya Sukses selalu untuk Anda Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya